Dalam menjalankan aksinya, kawanan pembuat dokumen palsu ini dinilai cukup rapi dan lihai. Dalam kurun waktu 2 tahun, awal tahun 2012, komplotan yang masing-masing bernama Muhammad Syamsi, Siti Amina, Edi Purwanto, Agus Budianto, dan Sri Untari baru terbongkar dan ditangkap petugas. Dari pengakuan tersangka, sebagian besar para calon pembo sangi dipunggut biaya sebesar 1 juta rupiah. Dan jumlahnya cukup banyak, hingga para pelaku lupa jumlahnya karena sudah terlalu banyaknya pelanggan. Jadi penangkapannya dalam wilayah hukum Pores Ponorogo yang mana kegiatannya sejak 2012. Hasil penggeledahan kami pada saat itu berhasil kami temukan seperangkat seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini seperangkat, sarana komputer, bahangnya, jadi ini pun akan kami tinggal lanjuti, koordinasi dengan instansi terkait dengan 245 biji cap stempel dari berbagai jenis instansi seperti yang rekan-rekan bisa lihat, yang sebenarnya yang kami tampilkan di sini. Terbongkari sindikat ini karena adanya laporan sebuah bank perkreditan yang curiga. KTP dan KK milik tersangka, Agus Budianto dan Sri Untari, yang merupakan pasutri tersebut palsu. Setelah dikembangkan bakat terbongkar sindikat pemalsu dokumen yang rata-rata untuk keperluan TKI. Kini kelima tersangka dijebloskan kesel tahanan dan diancam dengan pasal 264 ayat 1 dan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dan dokumen dengan hukuman 6 tahun penjara. Dan dari pengungkapan ini polisi masih akan terus mengembangkan dan melakukan pemeriksaan serta memintai keterangan saksi-saksi lain seperti instansi pemerintah.